Seho pareng pangestu kanggo koe, anggonmu bakal bebraian, bangun baliwismo karo calon sisianmu, Erina Sofya Gudono. Jumat pagi Putra Bungsu Presiden Jokowi Dodo, Kaisang Pangarip menjalankan prosesi siraman di rumah pribadi di sumber Solo, Jawa Tengah. Ada pun prosesi siraman dilakukan oleh tujuh orang kerabat atau keluarga inti Jokowi dan Iryana yang pernah punya hajat mantu. Selain itu, ritual adat ini juga dihadiri oleh Menteri Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsuri, dan Menko Polhuka Mahfud MD. Sementara di Sleman, Yogyakarta, tujuh wanita memulai prosesi siraman terhadap calon istri kaisang Pangarip Erina Gudono. Air siraman dari tujuh sumber dan dicampur dengan bunga setaman, serta air kelapa muda hijau yang merupakan lambang cinta tulus. Diketahui air diambil dari tujuh sumber, yakni rumah Erina, rumah Presiden Joko Widodo, Kraton Kilen, Paku Alam, Pura Mangkunegaraan, Masjid Raya, Seh Zayat Surakarta, dan air zam-zam dari Tanah Suci Mekah. Siraman dimulai dari sang ibu Sofiatun Gudono yang dilanjutkan oleh istri Doro Sultan Hamengkebono X Gusti Kanjeng Ratu Hemas, istri Paku Alam X Gusti Kanjeng Bendoro Ratu Atika Purnomowati, istri Mensesnek Pratikno Siti Faridah Pratikno, Sutati Muhaimin, Zulaika Surenggane, dan Nyai Haji Fatima Tuzahro. Pemirsa, untuk mengetahui pengalihan lalu lintas jelang akad nikah Kaisang Erina, kita telah terhubung dengan Galih Wisma di depan Hotel Royal Amparuk Mojok, Jakarta. Selamat siang, Galih. Apakah rekayasa lalu lintas sudah diperlakukan di sana? Baik, terima kasih, Pram dan juga sahabat. Berkait pengalihan arus lalu lintas, untuk saat ini tidak ada penerbangan jalan. Namun, jika terjadi kepadatan, terutama dari arah barat arus lalu lintas dari jalan Munggur, menuju jalan Adi Sucipto, jika terjadi kepadatan kedaraan, akan dialihkan menuju jalan Urib Sumarjo dan jalan Apandi. Kemudian, dari jalan Apandi menuju jalan Laksga Adi Sucipto, bila terjadi kepadatan, akan dialihkan menuju jalan Urib Sumarjo. Kemudian, untuk yang dari arah timur, atau dari arus Simpang 3 Maguwo, menuju Plaza Ambaruk Mojok, atau tempat jalan di mana belakang raya ini berdiri, bila terjadi kepadatan, akan dialihkan menuju Plaza Ambaruk Mojok, kemudian, atau diputarbalikkan kembali menuju Simpang 3 Maguwo. Kemudian juga, arus dari jalan Rekro Timur, menuju Plaza Ambaruk Mojok, bila terjadi kepadatan, akan dialihkan menuju Simpang 3 Maguwo, ataupun Gang Entak, Sartor Tunggal. Untuk saat ini, Pram dan Juga Sava, pantauan arus lalu lintas masih rame lancar. Banyak juga petugas-petugas dari lalu lintas yang berjaga di depan Royal Ambaruk Mojok atau tempat akad nikah Kasang Pangarep, dan juga Rekro Dunia akan berlangsung sekitar kubur. Setelah yang nanti, banyak petugas yang sudah berjaga untuk pengamanan lalu lintas. Seperti itu, Pram dan Juga Sava. Terima kasih banyak, Rekan Gali Wisma, langsung dari Sleman, Yogyakarta, dan selanjutnya, Pemirsa untuk mengetahui informasi terkini dari Yogyakarta. Kita bergabung dengan Rekan Anissa Rizia, langsung dari Pendopo Agung Kedaton Ambaruk Mojok, Royal Ambaruk Mojok, Selama Yogyakarta. Halo, selamat siang, Rekan Anissa. Bagaimana situasi terkini di sana? Apakah sudah mulai ramai? Silahkan. Ya, Pram Sava dan juga Pemirsa saat ini situasi di Pendopo Agung, tepatnya di depan Pendopo Agung Royal Ambaruk Mojok, Yogyakarta ini, terpantau sejumlah tamu undangan, baik itu dari tamu kendegaraan, kemudian keluarga besar yang mengenakan pakaian bernuansa coklat sudah mulai tiba begitu di area halaman depan dari Pendopo Agung Royal Ambaruk Mojok. Kalau kita lihat, kita saksikan bersama ada Bapak Kapolri, Listio Sigit, dan juga Erik Thohir yang menyambut kedatangan dari keluarga besar yang tengah tiba di area Pendopo Agung Royal Ambaruk Mojok. Di mana menurut jadwalnya, nanti akad nikah akan dilangsungkan tepat pukul 1 siang, namun sebelumnya akan ada kirap pengantin terlebih dahulu, yakni nantinya keluarga dari calon mempelai pria akan disambut begitu oleh keluarga calon mempelai wanita, kemudian dilakukan upacara Pasrah Tampi yang mana nantinya keluarga calon mempelai pria, Mas Kaisang Pangarap akan menyerahkan begitu calon pengantin pria kepada keluarga calon pengantin wanita, yakni keluarga besar dari Mbak Erina Sofia Gudono. Selanjutnya, dari Pasrah Tampi akan dilanjutkan dengan ijab kobul yang langsung dipandu oleh tim KUA dari Kecamatan Depok, Yogyakarta. Dan tidak hanya itu saja, prosesi adat Jawa setelah ijab kobul dilangsungkan, juga akan dilanjutkan dengan prosesi yang diberi nama yakni Panggih, begitu ada sejumlah rangkaian adat Jawa di situ juga akan dilangsungkan dalam prosesi akad nikah yang digelar siang hari nanti. Dan nantinya tentu untuk acar ini akan dilangsungkan secara tertutup begitu awak media pun hanya bisa menyaksikan atau memantau begitu dari area halaman depan Pendopo Agung Royal Ambarukmo. Kalau saya bisa gambarkan begitu situasi di sini, memang nuansa dari dekorasi, begitu terlihat dari luar ini nuansanya adalah putih, yang mana nantinya busana yang akan dikenakan Erina ini bernuansa putih, kemudian rencananya akan berganti pakaian kebaya dan Erina akan menggunakan pais ageng begitu dan nanti juga dari prosesi akad nikah pun akan berlangsung hingga pukul setengah 4 sore nanti. Demikian, Pram dan juga Syafa. Ya, terima kasih Anissa Rizkia langsung dari Pendopo Agung Royal Ambarukmo, Yogyakarta. Terima kasih.